Menyebab masih diduga akibat konsulating listrik Tribuners. Kejadian kebakaran ini terjadi sekitar pukul 9.10 pagi tadi dan tim pemadam kebakaran... Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, aku Seri Tuta Perliani Putri, reporter Tribun Jami. Saat ini sedang berada di lokasi kebakaran di RT07 Kelurahan Eka Jaya, Kota Jami. Dan seperti Tribuners bisa saksikan, saat ini satu unit rumah di RT07 Kelurahan Eka Jaya terbakar. Dan penyebab kebakarannya saat ini masih diduga akibat arus konsulating listrik. Dan dapat saya informasikan Tribuners bahwa saat ini akhirnya sudah dipadamkan di mana ada dua mobil pemadam kebakaran yang sudah turun dan juga memadamkan api. Seperti Tribuners bisa saksikan, saat ini di lokasi kebedian sendiri masih ramai oleh warga yang ingin menyaksikan ataupun melihat rumah yang ada di Kelurahan Eka Jaya ini. Dan saat ini kondisi rumah seperti Tribuners bisa saksikan, sebagian besar sudah terbakar dan juga sudah dipasang garis polisi Tribuners. Berdasarkan informasi yang diterima, Tribuners kejadian kebakaran ini sekira pukul 9.00 lewat 10.00 pagi ini dan tim dari pemadam kebakaran Kata Jami sudah langsung mendirikan personilnya untuk memadamkan api. Diketahui setidaknya ada dua unit mobil pemadam kebakaran yang turun ke lokasi kejadian. Untuk Tribuners yang baru bergabung dapat aku informasikan kembali bahwa telah terjadi kebakaran di mana satu unit rumah di Kelurahan Eka Jaya RT 07 terbakar dan saat ini belum diketahui total kerugian. Terima kasih telah menonton!